Halo adek, kalian ingin tahu apa itu bedanya universitas, politeknik, dan politeknik kesehatan? Untuk selengkapnya, simak di video kali ini. Halo adek, Assalamualaikum Wr. Wb. dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo adek, kelas 12 SMA dan SMK di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian beri kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023. Besok amin amin ya Rabbin alamin. Baik pada kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas seputar perbedaan mendasar dari universitas, politeknik, dan politeks. Ternyata banyak perbedaannya dari segi seleksi maupun hasil akhir atau output dari masing-masing pendidikan tinggi tersebut. Nah untuk selengkapnya, simak video ini dari awal sampai akhir. Agar Adek mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi ada yang baru pun kembang dengan channel dari kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Jangan mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar Adek mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBT, KIPK, maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial Adek, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp adek jika diperasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja pada video kali ini di channel Diari Kampus ini eksklusif. Saya tidak akan membahas teknik support SNBT, SNBT, maupun KIPK. Namun saya akan membahas seputar perbedaan mendasar dari masing-masing pendidikan tinggi yang paling terkenal. Yaitu Universitas, Politeknik, dan Politeknik Kesehatan dari berbagai segi ya Adek. Nah, langsung saja saya akan informasikan yang pertama kita kenal dengan Universitas. Oke, adek-adek mungkin yang bercerita ingin kuliah di Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Atau mungkin di Universitas Berawijaya, tentunya memang Universitas-Universitas ini menjadi primaduna bagi anak-anak saat ini yang kelas 12 SMA maupun gap year. Karena memang Universitas tersebut menjanjikan banyak keunggulan dan keistimewaan, Adek. Nah, disclaimer ini adalah informasi, Adek-adek, saya tidak mencondongkan, Adek-adek, untuk memilih Universitas Politeknik maupun Politeknik, hanya saja, Adek-adek, saya giri untuk tahu lebih detail. Mungkin di sekolah tidak ada informasi secara detail seperti ini, Adek-adek. Oke, Universitas adalah pendidikan tinggi di bawah naungan Kemen Ristek Dikti. Yang di situ, yang pertama akan saya bahas dulu seputar jalur seleksinya dulu di Universitas. Nah, Universitas yang pertama adalah mempunyai tiga bentuk jalur seleksi. Jelas, yang pertama adalah kita kenal dengan SNBP, merupakan seleksi menggunakan nilai rapor. Kemudian yang kedua adalah SNBT atau seleksi menggunakan nilai ujian tulis UTBK. Kemudian yang ketiga adalah seleksi mandiri. Ada beberapa juga kampus yang punya seleksi prestasi selain SNBP, seperti Universitas Negeri Surabaya, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, ataupun di Institut Kesenian Yogyakarta. Namun, di situ tidak semuanya. Yang paling besar, yang secara garis besar, tiga jalur tes yang saya sebutkan tadi. Tentunya perbedaannya sudah adek-adek sudah pahami ya. Adek-adek kalau misalnya kurang paham, silakan adek-adek kunjungi channel di hari kamu. Di situ banyak saya jelaskan apa bedanya SNBP, SNBT, maupun seleksi mandiri. Nah, kemudian itu adalah untuk jalur seleksinya ya adek-adek. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah durasi pendidikan. Baik adek-adek, durasi pendidikan di Universitas itu untuk sarjana atau S1 ditempuh, normalnya adalah 4 tahun atau 8 semester. Kemudian untuk diploma 3, itu di Universitas ditempuh selama 6 semester. Kemudian selanjutnya, sistem pendidikan. Universitas dituntut adek-adek nantinya memang berbeda dengan pendidikan tinggi yang lainnya. 75% teori, konsep, kemudian mempresentasikan diri atau mempresentasikan materi, kemudian untuk 25% praktikum. Kemudian endingnya atau akhirnya, kalau di Universitas, adek-adek akan menempuh pendidikan untuk menyelesaikan studi dinamakan skripsi. Nah, skripsi itu adalah final dari seluruh pendidikan di masing-masing jurusan di Universitas tersebut ya adek-adek. Nah, itu adalah sekilas untuk yang Universitas. Kemudian yang kedua adalah Politeknik. Nah, Politeknik sama merupakan sistem pendidikan atau pendidikan tinggi di bawah Kementeristek Dikti. Nah, untuk di Politeknik, untuk jalur seleksinya. Nah, untuk jalur seleksi di Politeknik, yang pertama adalah di SNBP, untuk seleksi nilai rapot khusus untuk program Diploma 4. Kemudian ikut SNBT, juga untuk seleksi ujian tulis khusus Diploma 4. Nah, untuk Diploma 3-nya atau Diploma 1-nya menggunakan seleksi SBMPN. Untuk seleksi tulisnya, kemudian untuk seleksi rapotnya dinamakan SNMPN. Nah, jadi memang berbeda ya. Kemudian untuk durasi pendidikannya dipakai untuk Diploma 4 selama 4 tahun atau 8 semester. Untuk Diploma 3, itu nanti pendidikannya selama 6 semester saja. Untuk Diploma 1 otomatis hanya 2 semester. Kemudian untuk tugas akhirnya atau untuk menyelesaikan studi, perasaratnya adalah tidak seperti universitas yang ujiannya adalah skripsi. Kemudian untuk di Politeknik dinamakan tugas akhir atau TA. Kemudian untuk gelarnya, nanti untuk Diploma 4 bisa menjadi SST atau Sarjana Sainterapan. Diploma 3 adalah Ahli Madya. Jadi, kemudian untuk sistem pendidikannya, adik-adik, untuk di Politeknik 75% praktikum. Maka tidak heran, jika adik-adik nanti kuliah di Politeknik, maka banyak praktikumnya. Bahkan bisa di hari Senin sampai hari Sabtu kuliahnya full terus karena memang mayoritas adalah praktik. Kemudian 25% adalah teori. Memang detail. Untuk di Politeknik ini, di sistem bagaimana adik-adik outputnya nanti terampil seperti anak SMK ya, adik-adik. Sehingga bagi adik-adik yang mungkin kepingin langsung dapat praktikum atau banyak kuliahnya, banyak praktikumnya, maka adik-adik pilihlah kuliah di Politeknik. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita kenal dengan Politekes atau Politeknik Kesehatan. Nah, Politeknik Kesehatan di sini ada adik di bawah Kementerian Kesehatan ya, ada adik. Contohnya, Politekes Kemenkes Malang, kemudian Politekes Kemenkes Surabaya, kemudian Politekes Kemenkes Yogyakarta, dan sebagainya. Kemudian di situ lingkupnya untuk Politekes adalah jurusan-jurusan semuanya kesehatan. Keperawatan, kebidanan, fisioterapi, farmasi, dan sebagainya. Kemudian sistem pendidikannya di situ untuk D4 ditempuh selama 8 semester, kemudian untuk D3-nya ditempuh selama 6 semester. Hampir sama dengan Politeknik yang tugas akhirnya tidak ada syarat membuat skripsi, tetapi tugas akhir saja adik. Kemudian sistem pendidikannya sama, 75% praktikum, 25% teori. Untuk gelarnya, untuk yang D4 adalah CSST, kemudian untuk D3-nya AMD atau A5 dia ada adik. Kemudian yang perlu saya garis bawahi untuk dipoliteke sistem seleksinya untuk yang menggunakan rapot tidak tergabung lagi dengan SNBP ataupun di universitasnya adik-adik. Jadi untuk seleksi rapot dinamakan PMDK, kemudian untuk seleksi ujian tulisnya dinamakan simpen maru atau seleksi bersama masuk Politeknik Kesehatan. Kemudian untuk ring waktunya itu berbeda dengan yang di universitas maupun di Politeknik. Jadi kalau misalnya ada adik mau mengikuti universitas, mau mengikuti Politeknik dan mengikuti Politekes, maka itu dibolehkan karena rentan waktunya tidak sama. Nah itu adalah tiga bentuk sistem pendidikan perbedaan dari universitas, Politeknik dan Politeknik Kesehatan. Itu yang perlu saya sampaikan di video kalinya. Kurang-kurangnya dari saya, Wassalamualaikum Wr. Wb dan Salam Jumpa. Terima kasih telah menonton!